Selamat pagi semuanya. Ketemu lagi dengan saya. Pagi hari ini, hari Minggu, saya coba sharing tentang bagaimana perjalanan karir saya menjadi seorang dosen. Tapi untuk sharing kali ini, saya akan coba sharing bagaimana saya bisa, alhamdulillah, dari asisten ahli menjadi lektor 300. Jadi saat ini saya berkarir di jurusan teknik kimia Universitas Brawijaya, di Fakultas Teknik Universitas Brawijaya. Jadi alhamdulillah bulan kemarin saya bisa berhasil menjadi lektor dari asisten ahli dan lektor 300. Di sini saya tidak ingin menyebongkan diri atau apa, tapi ini tujuannya adalah memotivasi untuk rekan-rekan dosen semuanya yang masih asisten ahli, berkeingin untuk menjadi lektor. Jadi saya hanya share saja untuk menyombongkan diri. Mudah-mudahan apa yang saya share ini bisa menjadi motivasi Bapak-Ibu semuanya, motivasi rekan-rekan dosen semuanya untuk bisa segera menjadi lektor. Jadi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan hari ini, share hari ini, bisa bermanfaat untuk rekan-rekan dosen semuanya. Jadi sharing saja, saya menjadi lektor ini tanpa submit jurnal internasional terindeks skopus maupun terindeks web of science. Tidak ada, saya tidak menggunakan itu, tidak menggunakan jurnal terindeks skopus maupun ini. Jadi itu yang kuncinya, jadi Bapak-Ibu kalau mau menjadi lektor tidak usah pusing untuk, oh saya tidak punya jurnal ini, jurnal internasional, tidak usah pusing seperti itu. Karena berdasarkan pengalaman saya, tanpa jurnal internasional pun, Alhamdulillah saya bisa menjadi lektor 300. Tapi ini ya, setiap orang itu punya timeline, time frame masing-masing mungkin. Tapi ini sedikit saja sharing, bagaimana saya bisa menjadi lektor, yang mudah-mudahan nanti juga bisa menjadi referensi dari Bapak-Ibu semuanya. Yang menjadi referensi saya harapkan, apa yang saya sampaikan bisa menjadi referensi saja dan juga bisa menjadi motivasi, bukan untuk tuju untuk menyumbungkan diri atau apa. Baik, jadi kenapa kok harus jadi lektor ya? Tapi sebelum menjadi lektor, Bapak-Ibu juga harus paham, rekan-rekan dosen semuanya juga harus paham tentang peraturan-peraturan yang digunakan di dalam pengurusan jabatan fungsional dosen. Jadi, jabatan fungsional dosen ya, ini saya hanya berbicara tentang jabatan fungsional, bukan yang pangkat, yang seperti 3B, 3C, 3D, dan seterusnya ya. Tapi lebih ke arah jabatan fungsional. Jadi, peraturan-peraturan apa saja yang harus dipahami dulu, yang berkaitan dengan pengurusan jabatan fungsional dosen ini. Jadi, jabatan fungsional dosen seperti kita tahu kan, awalnya adalah penanggap pengajar, tidak ada mungkin penanggap pengajar. Yang paling rendah adalah asisten ahli, kemudian lektor, lektor kepala, dan guru besar. Lektor pun juga ada dua sebenarnya jenisnya. Nanti akan saya terangkan lebih detail ya, jabatan lektor sendiri. Oke, jadi peraturan yang harus dipahami oleh Bapak-Ibu semuanya, atau rekan-rekan dosen semuanya untuk yang berkaitan dengan jabatan fungsional ini ada, kemudian ada ini ya, Permendikbud nomor 92 tahun 2014. Ini bisa di-download di banyak sekali instansi-instansi yang meng-upload ini. Atau langsung ke Permendikbud atau Dikti ya. Itu bisa di-download, bisa dilihat sejauh pengetahuan saya, sepertinya belum ada yang update tentang Permendikbud ini. Kayaknya ini yang versi terakhir mungkin yang dipakai. Nah, kemudian untuk mendukung itu Permendikbud itu yang paling penting ini adalah ada pedoman operasional penilaian angka kredit. Jadi, saya kemarin lebih banyak membaca ini. Pedoman operasional penilaian angka kredit, BUPAK singkatnya ya. Dan yang paling update itu adalah di bulan Oktober 2019. Jadi, ini yang paling update di Oktober 2019. Jadi, tentang penilaian kredit, angka kredit, dan sebagainya. Jadi, ini harus dibaca, harus di-download. Permendikbud, saya juga sudah ada PDF-nya. Nanti saya akan tunjukkan ya. Kita akan lebih banyak berbicara tentang POPAK ini. Karena lebih teknis ini, lebih teknis. Kalau Permendikbud mungkin lebih secara naratif ya. Tapi yang POPAK itu akan lebih teknis. Jadi, ini yang sebenarnya dua ini, dua peraturan ini yang harus dipahami oleh Bapak-Ibu semuanya, dan mengadakan dosen semuanya, itu harus dibaca. Kalau di tempat saya, di UB, itu bisa di-download di kepegawaian. Di website-nya kepegawaian sudah disediakan ini. Jadi, kita tinggal download saja. Dan juga yang paling penting adalah nanti kita akan juga ada yang namanya dari POPAK itu, nanti ada namanya daftar isian ya. Daftar isian usulan untuk penilaian angka kredit atau biasa disebut sebagai DUPAK. Nah, DUPAK ini bentuknya dalam Excel, format Excel. Nah, jadi nanti kita juga akan, saya akan tunjukkan DUPAK saya, jadi nanti kita akan bicara teknis di file Excel ini. Itu yang paling penting, ini dua ini yang harus dibaca oleh Bapak-Ibu semuanya. Jadi, kenapa sih kita harus mengurus jabatan fungsional itu ya? Kita harus sebagai dosen, karir kita masih stuck saja, diam saja di tempatnya. Nah, kita juga harus selalu bergeraknya ya, bergerak-bergerak terus karena perubahan-perubahan ini semakin cepat di dunia ini ya. Jadi, ya, kalau kita stuck di tempatnya, kita nggak akan bisa berkembang gitu ya. Jadi, untuk kepentingan individu itu sangat penting, karena hector itu memang, ini jabatan fungsional itu adalah salah satu untuk pengembangan karir kita sebagai dosennya. Nah, kemudian kalau Bapak-Ibu ingin menjadi atau menduduki posisi jabatan-jabatan struktural ya, seperti ketua prodi, kajur, dekan, wakil dekan, atau bahkan ya kalap dan sebagainya, atau ini ya, malah ingin jadi rektor mungkin ya, yaitu jabatan fungsional ini sangat penting. Karena kadang syarat minimum untuk menduduki seorang ketua jurusan itu adalah harus sudah lektor, harus sudah lektor kepala. Kalau Bapak-Ibu ingin menduduki jabatan struktural ya, itu sangat penting. Nah, itu untuk kepentingan individu ya. Dan juga kepentingan dari institusi tempat Bapak-Ibu bekerja dan rekan-rekan dosen bekerja itu juga sangat penting juga ya, untuk sangat membutuhkan jabatan fungsional dari rekan-rekan dosen semuanya, tempat institusi bekerja Bapak-Ibu dan rekan-rekan dosen semuanya. Karena ini di akreditasi, di proses akreditasi itu sangat dinilai, nanti perbandingan antara lektor dan asisten ahli. Ini yang sudah lektor berapa, yang sudah lektor kepala berapa, itu sangat menjadi parameter atau indikator dalam proses akreditasi, baik tingkat prodi maupun tingkat unif. Itu juga sangat penting untuk tempat institusi bekerja Bapak-Ibu dan juga rekan-rekan dosen semuanya. Dan juga ini ya, kalau kita lihat juga di Buku Panduan Penelitian dan Pengabdian Masyarakat, edisi 12, syarat-syarat utama untuk menjadi ketua peneliti di skim, mungkin di hampir di semua skim penelitian dan juga PKM, itu juga membutuhkan jabatan fungsional ini syaratnya. Mungkin untuk ketua itu harus sudah master, kalau master itu harus selektor. Kalau sudah doktor, itu harus selektor kepala atau lektor. Nah, itu makanya sangat penting. Selain memang H-index sekarang ya, skopus H-index itu juga menjadi salah satu syarat. Tapi nanti kita akan bicara tentang skopus H-index sendiri ya. Jadi untuk hari ini kita akan fokus untuk menjadi lektor. Jadi inilah pengembangan karir dosen itu ya. Jadi untuk asisten ahli ada yang 150, ada yang 100 dan 150 ya. Kalau kita lihat, lektor itu ada yang lektor 200 dan 300. Nah, Alhamdulillah saya mendapatkan lektor 300 gitu ya. Nah, asisten ahli kemarin adalah 150. Lektor 200 dan 300. Ini lektor kepala itu bisa saya juga, nggak seberapa jelas ya, bisa 400, 550, 750 mungkin ya. Lektor kepala. Guru besar itu 800 kalau nggak salah ya, sampai 1.200. Angka kredit, aning angka kredit. Jadi selama bekerja sebagai dosen, kita juga harus berpikir bagaimana mengumpulkan angka kredit biar kita juga concern ke pengembangan karir diri kita sendiri. Dan juga untuk kepentingan institusi tempat kita bekerja itu juga sangat penting. Itu yang harus diperhatikan juga gitu ya. Jadi kita bekerja ini untuk diri kita dan juga untuk pengembangan juga untuk tempat institusi kita bekerja. Jadi tidak hanya memikirkan individu kita gitu ya. Karena kelangsungan tempat kita bekerja, kelangsungan prodi, bagaimana prodi ini bisa bertahan, itu juga tergantung dari diri kita ya. Tergantung dari kita juga. Oke, jadi itu kenapa kok pengurusan jabatan fungsional ini sangat penting gitu ya. Jadi, ini slide berikutnya mungkin bukan pamer atau apa ya. Jadi ini hanya sekedar, enggak ini, belum ya. Ini hanya ya. Sorry, saya kira sudah. Ini. Ya, ini dari sekali lagi ini bukan pamer atau apa ya. Jadi saya hanya motivasi saja. Ini beberapa peraturan ya. Jadi, bagaimana sih caranya mendapatkan ini ya, AA kolektor. jadi bisa dibilang ini misalnya ya, pendidikan sekolah untuk lektor adalah 150 kalau untuk master ya. Ini untuk master. Kemudian, BCD ini total semuanya adalah 135. Penunjang maksimum ini, ini paling rendah ya. Ini adalah 15. biasanya ada yang berapa persen, berapa persen sih saya kok. Nah, itu ada berapa persen, berapa persen. Jadi, kalau untuk mau ke lektor itu bisa 200, jadi dari asisten ahli 150 ke 200. Ini adalah angka kredit minimal yang mungkin bisa dikumpulkan. Jadi, jadi untuk pelaksanaan pendidikan, penelitian, pengabdian itu totalnya adalah 90 persen. Ini BCD. Kemudian untuk unsur penunjang itu kurang lebih ada, ya paling kecil adalah 10 persen. 10 persen dari. Harusnya ada ya. Ini kalau untuk doktor ya, saya nanti coba saya carikan deh berapa persen, berapa persennya nanti kita bisa lihat di peraturan permendigut nomor itu ya. 92 ada kok persentasenya. Saya lupa ini. Oh, ini ya. Jadi, ini adalah AA ke lektor. Jadi, kalau dari asisten ahli, dari mau ke lektor, kalau kita punya magister, ini ya, jadi pendidikan dan pengajaran. Kalau kita mau 300, berarti kalau sudah asisten ahli, berarti kan kita sudah mengumpulkan 150. 150 dari asisten ahli. Nah, kemudian untuk jadi ke lektor 200, berarti kita hanya butuh 50. Nah, kalau mau ke lektor 300, berarti kita harus mengumpulkan 150. Nah, 150 ini, persentasenya untuk pelaksanaan ini dibagi. Jadi, untuk pendidikan dan pengajaran, minimal adalah 45 persen. Jadinya 45 persen dari 150. Sekarang kita butuhnya 150. Jadi, 45 persen dari 150. Nah, tinggal dihitung saja ya. Kemudian, untuk penelitian itu hanya dibutuhkan 35 persen dari 50 atau 150. Nanti tergantung Bapak-Ibu atau rekan-rekan dosen semuanya, mau ke lektor 300 atau 200. Pengabdian itu minimal adalah 10 persen, dan penujang ya, tapi biasanya 10 persen juga. 10 persen dari 150 ya. Minimal 15 berarti ya. Gitu ya, ini juga. Jadi, ini persentasenya. Persentase dari pengabdian dan juga unsur penujang. Gitu. Oke. Nah, ini sedikit perjalanan karir saya ya. Jadi, perjalanan karir saya menjadi dosen, dan ini sekali lagi bukan Pak Mer, hanya untuk sharing saja, mudah-mudian jadi motivasi. Jadi, di April 2013, saya adalah calon dosen tetap non-PNS UB. Alhamdulillah diterima di jurusan teknik kimia, di S1 teknik kimia waktu itu. Kemudian, di April 2014, saya ikut tes CPNS, dan alhamdulillah juga diterima menjadi CPNS UB. Nah, di April 2016, saya 2 tahun karena, ya, karena saya harus menunggu untuk mengikuti masa dekat prajabatan secara nasional, tingkat nasional, itu, ya, lumayan, ini sih lama ya, karena memang saya Indonesia, ganti-gantian, Alhamdulillah selama 2 tahun, saya mendapatkan dosen PNS UB, 100 persen, SK 100 persen. Kemudian, di, dari April 2016, kemudian saya di bulan Oktober itu, mengajukan asisten ahli, dan alhamdulillah, Oktober, ya, Maret 2017, SK sebagai asisten ahli saya keluar. Nah, dari asisten ahli ke lektor, itu dibutuhkan waktu minimal 2 tahun untuk mengurus jabatan fungsional baru. Kalau sebelum 2 tahun, itu sepertinya belum bisa dari peraturannya, ya. Makanya nanti kita baca lagi peraturannya, ya. Jadi, harus 2 tahun setelah mendapatkan asisten ahli, baru untuk bisa mengajukan ke lektor. Nah, dari 2 tahun ini, Bapak-Ibu silakan mengumpulkan angka kredit sebanyak-banyaknya, ya. Nah, kalau kelebihan gimana, nggak apa-apa, nanti bisa di, di, ini, kalau penelitian aja, ya, kelebihan itu nanti bisa digunakan untuk pengajuan jabung berikutnya. Oke, dari jabung asisten ahli, kemudian, alhamdulillah, nama saya terdaftar di data D3 untuk dosen yang mengikuti serdos. Kemudian, alhamdulillah, saya mendapatkan sertifikat pendidik profesional di bulan Agustus 2017, tapi dibayarnya 2018, ya. Karena tahun keuangan, ya. Ikut tahun keuangan, ikut tahun, ini, tahun fiskal, ya. Bukan mengikuti tahun akademik. Kemudian, 2017, saya nggak ngapa-ngapain, ya, bukan nggak ngapa-ngapain sih, ya, mengumpulkan angka kredit, sebisa mungkin, dan sebagainya. Akhirnya, di April 2020 kemarin, SK Lektor saya, SK Lektor 300 saya, keluar, ya. Pengurusannya dari Oktober. Ya, ini juga dibantu oleh tim kepegawaian fakultas yang dengan sabar menghadapi saya, gitu, ya. Yang pengennya cepat-cepat-cepat-cepat, gitu. Ya, nggak sabaran, lah, intinya, kayaknya. Memang, ingin berlari terus, ya. Kemudian, Alhamdulillah, di Maret 2020, saat ini, ya, saya mendapatkan kesempatan untuk melanjutkan studi S3. Tugas belajar ke Seville, Chemical and Biological Engineering Department di Seville, di UK, dengan beasiswa budi LNL PDP. Nanti kapan-kapan kita akan cerita tentang beasiswa budi LNL PDP, ya. Tuh, menunggu nanti kalau LPDP-nya sudah buka, ya, 2020 ini sudah buka, nanti saya akan cerita banyak tentang itu, ya. Episode tersendiri, ya. Jadi, kok bisa ya mengurus, apa, Jafung di tengah tugas belajar? Bisa, selama dokumen itu masuk sebelum tugas belajar. Atau aktivitas-aktivitas yang dicatat atau aktivitas yang direkam sebelum kita tugas belajar. itu bisa diajukan, gitu. Jadi, paralel gitu ya, sambil tugas belajar, sambil mengajukan jabatan fungsional. Itu bisa, sebenarnya. Saya sendiri pun bisa, ya. Jadi, saya sih ngajukannya Oktober. Memang sebelum SK tugas belajar saya terbit. Tubal saya sampai saat ini sih belum terbit, masih diurus. Sorry, bukan terbit, masih diurus di Jakarta. Nah, jadi itu perjalanan karir saya. Ini hanya sekedar motivasi saja. Jadi, ya, saya sendiri itu pinginnya, ya, apa ya, tiap dua tahun, kalau bisa itu, mengajukan jabatan fungsional, gitu, ya. Tiap dua tahun, tiap dua tahun. Ya, minimal dari aset dan ahli ke lektor, gitu, ya. Nanti dari lektor ke lektor kepala, ya, tunggu ini, ya. Saat ini saya masih tugas belajar. Mudah-mudahan bisa selesai tiga tahun, ya. Saya harapkan bisa selesai tiga tahun, ya, paling lama empat tahun, gitu, ya. Ya, itu nanti, baru nanti kita, mudah-mudahan setelah dua tahun, tiga tahun setelah saya kembali, itu bisa menjadi lektor kepala. Kemudian, ya, itu target saya sih, seperti itu, ya. Mudah-mudahan itu bisa tercapai, ya. Jadi, ini, tadi yang membutuhkan tujuh tahun, ya, dari lektor. Ya, kalau dihitung secara resmi, mungkin kita mulai dari April 2014 saja, deh. 2013 mungkin tidak dianggap, ya. 2014 sampai 2020. sebenarnya butuh waktu enam tahun. Ada yang mungkin bisa lebih cepat dari saya, ya. Mungkin lima tahun, empat tahun bahkan bisa menjadi lektor, ya. Ini juga tergantung dengan masing-masing, ya. Ini saya hanya share saja pengalaman, berdasarkan pengalaman pribadi saya, ya. Ya, mudah-mudahan ada yang bisa mengikuti enam tahun, setelah diangkat menjadi seratus persen, gitu, ya. Kalau dihitung seratus persennya, dari seratus persen, alhamdulillah, empat tahun, gitu, ya. Ya, dari 2016, 2020, saya sudah mendapatkan lektor 300, gitu. Alhamdulillah, ya. Semua berkat. Ya, Om Rosmanu Wa Ta'ala, kemudian tim-tim kepegawaian FTUB, yang juga membantu saya dengan sabarnya, gitu, ya. Ya, dan juga tentunya diri kita sendiri, ya. Dan juga doa, ya. Berdoa biar dilancarkan semuanya. Oke, jadi ini sekedar sharing saja. Kemudian kita coba masuk ke, baru ke sisi teknis, ya. Gimana sih ini, ya. Kita mendapatkan angka kredit, gitu, ya. Nah, jadi seperti tadi di slide sebelumnya, itu kan dibagi tiga, ya. Eh, dibagi empat, sorry. Pendidikan, unsur pendidikan, penelitian, pengabdian masyarakat, dan juga unsur penunjang. Nah, di pendidikan apa saja? Coba kita baca POPAK saja, ya. Nah, kita lihat di POPAK. Coba saya share POPAK mana, ya. Nah, ini. Oke. Nah, ini, ya. Jadi, POPAK kita coba ke pendidikan. Nah, ini bentuknya seperti ini. Silakan, ini yang paling update adalah Oktober 2019, ya. Ini yang paling update, Oktober 2019. Kita lihat ke unsur pendidikan. Langsung saja, wis, ke unsur pendidikan, ya. Nah, ini mungkin, ya. Nah, komponen penilai. Pendidikan, penelaksanaan pendidikan, dan angka kredit. Ini, ya. Nah, ini, ya. Jadi, tadi. Ini, ya. Jadi, ini persentase dari kegiatan-kegiatan ini, ya. Kalau kita magister mau kolektor, berarti yang 45% dari 150, 35% dari 150, ini juga 10%, 10% dari 150, gitu, ya. Atau maksimal, ya. Sorry, ini maksimal 10%, ya. Ini juga maksimal 10%, sorry. Pengabdian masyarakat dan insur penunjang. Bukan minimal, ya. Ini maksimal 10%, penunjang juga maksimal 10%, ya. Jadi, maksimalnya 15, tidak boleh lebih. Oke, kita lihat ke pendidikan. Jadi, untuk pendidikan, nah, sertifikat kita, kalau sebagai seorang doktor, nanti kalau lulus awal doktor, itu sudah bisa mendapatkan angka kredit 200. Artinya, pengangkatan pertama doktor itu, yaitu bisa menjadi lektor 200. Nah, karena kita magister, saya awalnya jadi magister, gitu, ya. Saya nilainya 150. Ini pun sudah saya pakai untuk menjadi asisten ahli, ya. Pengangkatan pertama menjadi asisten ahli, plus satu jurnal, gitu, ya. Satu jurnal, jadi, itu untuk saya gunakan untuk menjadi asisten ahli. Kemudian di klub prajab, ini juga sudah saya pakai. Ketika menjadi asisten ahli, kalau Bapak Ibu, rekan-rekan dosen pernah ikut prajab, ini bisa dipakai. Ini, ya. Sertifikatnya. Nah, kemudian, kalau kita yang paling penting ini, ya. Melaksanakan perkulian. Pastinya, kan. Kita mengajar, kan, selama menjadi dosen itu, ya. Jadi, untuk asisten ahli, itu adalah beban mengajar untuk 10 SKS pertama adalah 5 kredit. Itu untuk, jadinya totalnya adalah 10. Jadi, maksimalnya hanya ini. 10 dan juga 2. Jadi, selama satu semester, setiap semester ini, ya, kita bisa mendapatkan sebanyak 5 plus, ini, 5, ya, karena satu kredit, angka kreditnya setengah. Jadi, setengah kali 10, 5, sama beban mengajar 2 SKS berikutnya. Nah, nanti tinggal dikalikan setengah ini. Tinggal dikalikan 0,25. 0,25 dikali 2, tinggal 0,5. Nanti dikali berapa, ya. Gitu. Oke, ini jadi saya langsung ke Excel saya. Oke, ini ya. Saya share Excel saya. Saya share aja langsung Excel saya. ya. Nah, jadi Bapak-Ibu selama, apa, mengajar berkegiatan selama 2 tahun setelah mendapatkan asisten ahli, itu bisa mengisi sendirilah dupak-dupaknya, ini merekap kegiatan-kegiatannya. Itu saran dari saya sih, ya. Mengisi, rekap-merekap lah kegiatan-kegiatan selama 2 tahun, itu dari asisten ahli sampai kelektor. Jadi ini ya, ini adalah saya karena mendapatkan asisten ahli itu di tahun 2017, Maret ya, 2017. Jadinya kan yang dihitung mulai pertama adalah semester sebenarnya genap 16-17 sih bisa, tapi saya yang masukkannya adalah Ganjil 17-18. Jadi ini adalah semester Ganjil 17-18. Ini beberapa mata kuliah yang saya ajar. Jadi saya mendapatkan karena 10, karena saya team teaching, team teaching itu dibagi SKS-nya, dibagi jumlah dosen pada team teaching. Tapi semua kelas yang kita ajar dimasukkan semua. Itu peraturan, apa ya ini mungkin saya kemarin awalnya tidak memasukkan seperti ini, tapi team kepegawaian FTUB itu menghubungi saya untuk mengganti, mengganti semua yang ada di SK mengajar saya. Tapi sistem penilaiannya seperti ini ya. Jadi misalnya saya mengajar termodinamika, karena saya mengajar 2 kelas, tapi tiap kelas itu diajar 2 dosen, makanya 3 SKS itu dibagi 2. Jadi 1,5-1,5. Tapi semua kelas dimasukkan. Jadi intinya 3 kelas gitu ya. Jadi ini mungkin 10 SKS dan hanya lebih 1 SKS gitu ya, 2 SKS ini ya. Jadi ini, 5 totalnya adalah 10,5 SKS. 10 SKS pertama ini, jadinya ini 10, karena 10,5 ini ya totalnya, jadi yang dihitung 10 itu adalah setengah kali 10, jadinya 5, setengahnya adalah 0,25 kali list mengajar di 0,125. Dukti dokumennya adalah yang ngasih copy SK mengajar kita. Kopi SK mengajar kita, yang kita masukkan gitu ya. Nggak usah absen dan sebagainya ya. Absen dan sebagainya, penilaian nggak usah copy SK ngajar aja cukupnya. Kemudian di semester genap 17-18, saya ngajar hingga 13 SKS, tapi yang dihitung hanya 12 ya. Nah, 12 maksimal. Ini adalah batas kepatutannya, sebenarnya hanya 12 saja. Yang boleh. Ini ya, kelebihan sih sebenarnya. Nah, ini yang genap 17-18. Kemudian ini adalah ganjil, 18-19, totalnya hanya 8 SKS saja ya, yang dikerekat di sini. Kemudian di genap 18-19, saya ngajar sampai 13 SKS ya. Jadi ini penilaiannya. Jadi untuk ngajar sendiri, selama 2 tahun ya, jadi ganjil dan genap 17-18 dan juga ganjil genap 18-19, saya mengumpulkan angka kredit sebanyak ini, 20,125. Tapi tenang aja, ini tuh akan berbeda sedikit dengan SK. Nanti kita lihat SK-nya ya, kalau sudah total. Oke, jadi itu untuk mengajar. Kemudian apa lagi sih unsur pendidikan yang bisa dinilai, kita lihat di POPAK di sini ya. Mohon maaf, saya langsung menyampaikan di PDF-nya saja ya. Nah, kemudian apa lagi? Ini dokter klinis, kita tidak di sini. Nah, ini membimbing seminar mahasiswa ya. Seminar itu satu SKS, saya tidak tahu ini bentuknya, karena saya belum pernah melakukan ini. Yang sering itu adalah membimbing ini ya. KKNP, PKL ya, saya pernah membimbing ini. Tidak ada maksimalnya ya di sini, jadi berapapun mahasiswa itu boleh, tapi hitungannya satu. Tapi kok nggak ada ini? Ini hitungannya habisnya per apa ya? Nggak ada ya? Di sini ya. Kita lihat saja Excel saya ya. Membimbing KKNP. Oh iya, berapa? Kita lihat ya. Hitungannya. Nah, ini ya. Jadi berapapun mahasiswanya, itu satu hitungannya. Hukumnya. Ya, angka kreditnya satu tiap semester ya. Ya, ini saya hanya membimbing di semester ganjil. Genap tidak membimbing, karena memang PKL di teknik kimia itu biasanya sih dilaksanakannya antara 6 dan 7, semester 6 dan semester 7, karena itu liburannya kan agak panjang. Jadi PKL itu kan butuh waktu biasanya satu bulannya. Jadi berapapun mahasiswanya, itu SKS-nya hanya satu, karena tidak ada hitungannya per berapa. Ya, jadi tidak usah membimbing PKL banyak-banyak. Tapi ya kalau tidak apa-apa lah, mungkin dengan membimbing PKL itu kita bisa mendapatkan informasi-informasi. Kalau saya di teknik kimia, saya senang membimbing PKL, karena saya bisa langsung berhubungan dengan pembimbing di pabrik kimia, dan juga saya bisa mendapatkan knowledge baru dari mahasiswa dengan bagaimana sih di pabrik itu ya. Itu proses-proses industri kimia. Jadi tidak apa-apa 6-8 kalau saya ya. Oke, itu bisa kita masukkan. Jadi disimpan baik-baik SK pembimbing, PKL maupun KKN ya. Oke, kemudian ini. Nah, ini ya. Jadi disertasi saya. Atau ini ya, laporan akhir studi. Nah, kalau kita kan skripsi. Ini sebagai pembimbing utama. Sayangnya, karena saya masih asisten ahli, saya belum bisa menjadi pembimbing utama di jurusannya. Sesuai dengan buku pedoman UB itu. Tadi kan yang saya sampaikan, kenapa harus lektor, kenapa harus mengurus jabatan fungsional, itu biar kita bisa juga menjadi pembimbing utama untuk skripsi. Saya belum pernah menjadi pembimbing utama, tapi lebih seringnya menjadi pembimbing pedamping. Tidak apa-apa, karena ini juga menjadi bagian dari proses belajar saya, bagaimana nanti saya disiapkan untuk menjadi pembimbing utama. Karena pembimbing skripsi itu kan tidak ada butuh sabaran, dan juga tidak hanya butuh knowledge saja, tapi juga bagaimana kita bisa memanage mahasiswa, seperti itu. Nah, mungkin saat ini saya dirasa oleh pimpinan itu masih dalam tahap belajar, tidak apa-apa. Menjadi pembimbing pedamping ini ya. Nah, maksimal ini ya. Jadi untuk skripsi, karena kita S1, atau bisa laporan akhir studi, itu maksimalnya hanya 8 lulusan per semester, dan nilainya adalah setengah per lulusan. Setengah SKS per lulusan. Jadi hanya 8 lulusan maksimal. Oke, kita lihat lagi di Excel saya, di pendidikan, ini saya membimbingnya banyak sekali. 6, 8, dan juga 6. Semester genap, 18, 19, saya tidak masukkan ya. Gak apa-apa. Oh, ini semester genap ya. Ini 7. Jadi setengah per lulusan ya. Jadi maksimalnya adalah 8 lulusan per semester. Nilainya setengah. Untuk membimbing, sebagai pembimbing pedamping, saya mendapatkan angka kredit, yaitu 13,5. Nah, itu 13,5. Kita balik lagi, terus apa lagi? Kemudian yang bisa kita masukkan di unsur pendidikan. Kemudian kita coba, penguji nih ya, penguji itu bisa ya. Anggota penguji ini setengah, dan juga sama, 18 ya. Nah, 18. Oke, jadi kita langsung Excel saja ya. Nah, ini penguji untuk ujian antir. Ini SK ya. SK penguji. Itu disimpan baik-baik. Nanti bisa digunakan. Dan juga ini biasanya ya. Saya, oke ini. Lupa tadi ini. Untuk pembimbing, itu adalah copy lembar pengesahan ya. Itu dokumennya. Nah, jadi lembar-lembar pengesahan itu kalau bisa di-scan, ya. Semua lembar pengesahan. Saya kira ruang baca itu kadang menyimpan, masih menyimpan. Atau kalau dari laporannya mahasiswa, kita minta juga, itu kita minta lembar pengesahan saja. Itu untuk membuktikan kalau kita membimbing ini ya. Nah, ini kemudian menjadi penguji. Anggota penguji ya. Penguji ujian akhir, deskripsi. Jadi maksimal adalah 8 lulusan. Jadi berapapun Bapak Ibu uji, yang dinilai adalah 8 maksimalnya. Copy-nya SK. Nah, untuk penguji, sebagai anggota penguji, saya mengumpulkan 14,5. Ini ya. Jadi harus direkap, dikumpulkan. Kemudian apa lagi? Ini ya. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik. Ini ya. Kita lihat di peraturannya. Bisa ini ya. Membina kegiatan mahasiswa di bidang akademik. Ini bisa. Nah, ini ya. Nah, maksimal adalah 2 kegiatan. Nah, Alhamdulillah di tahun 2018 ya. Kalau nggak salah, saya membina menjadi ini ya. Ya, ini penasihat akademik. Itu bisa kok penasihat akademik ya. Ya, penasihat akademik. Harusnya ini SK, ini ya. Pimnas juga ya. Sebagai dosen pembimbing Pimnas. Alhamdulillah di tahun 2018. Itu saya mendapatkan, menjadi dosen pembimbing di Pimnas. Alhamdulillah dapat medali perak 2 kelompok ya. 2 kelompok. Jadi, ini hitungannya adalah perkegiatan ya. Meskipun berapapun mahasiswanya hitung satu kegiatan. Itu Bimnas ya. Alhamdulillah ini ya. Oke, kemudian apalagi ya. Ya, ini. Nah, apalagi yang bisa kita masukkan. Ini ya. Oke. Apalagi ya yang bisa kita masukkan. Ini ya. Mengembangkan program kuliah. Ya, mungkin software atau apa. Atau mungkin proposal penelitian di bidang kuliah. Mungkin bisa. Atau mengembangkan. Nah, ini. Saya mengembangkan bahan ajar. Bahan kuliah Alhamdulillah. Di tahun 2017 kemarin. Saya dan juga teman saya. Rekan-rekan sama-sama di teknik kimia. Kita mendapatkan program hibabuku dari UB. Tuh ya. Nah, ini. Jadi, nilai kumnya 20 nih. Saya juga nggak tahu ini peraturan. Nanti bisa dibaca detail di bawahnya. Ada ureannya bagaimana sistem penilaiannya. Kalau buku itu ditulis. Ini ya. Ditulis oleh tim. Kalau saya, saya masukkan 20. Nah, itu nanti tergantung tim penilai AK ya. Tim penilai angka kredit. Ini ya. 20. Nah, satu buku ajar per tahun. Atau diktat modul praktikum. Yang ada lembar pengesahan. Disetujui oleh dekan dan sebagainya. Kan bisa ini juga dimasukkan ya. Modul-modul praktikum itu harusnya bisa. Ini ya. Ada warna. Ya, ini ada file produk. File produknya juga harus disahkan. Nanti bisa dilihat apa saja ini. Apakah hanya sekedar modul dicetak itu apa boleh ya. Itu bisa dibaca di peraturan detailnya ya. Kemudian menyampaikan orasi ilmiah. Ini kayaknya kita belum ya. Menuduki jabatan umum kayaknya belum ya. Mungkin itu satu sampai. Ini kayaknya kita juga belum. Sebelas. Tidak bisa kalau asisten ahli ya. Belum asisten ahli. Ini juga belum gayanya ya. Itu. Atau ini nomor 13 ini juga kita bisa menggunakan. Kita masukkan. Kalau kita mau. Kita pernah ikut-ikut pelatihan ya. Training-training. Jangan lupa sertifikat-sertifikat itu disimpan. Ya. Pekerti. Kemudian pelatihan pekerti dan sebagainya. Itu. Bisa dimasukkan ke sini ya. Nah. Itu kalau saya. Alhamdulillah. Kemarin. Di nomor 13 ini. Pernah mengikuti training di Taiwan. Untuk 2017. Saya masukkan aja. Dan juga. Mengikuti talent scouting ya. Saya coba masukkan aja. Karena saya ngajukan Oktober. Saya masukkan September 2019. Kalau kita masih bisa ke hitung ya. Ini ya. Ini pelatihannya seminggu. Jadi udah saya ikut aja. Sebagai satu SKS-nya. Itu. 30 sampai 80 jam sebenarnya. Enggak ya. Lebih ya. Tapi yaudahlah. Gak apa-apa. Oke. Jadi total keseluruhan adalah 81,63. Angka kredit. Tapi kita lihat di SK saya ya. Untuk pendidikan. Oke. Kita lihat di SK saya. Di SK saya. Di pendidik. Di SK saya ini. Kita coba lihat. Alhamdulillah. Ini saya tunjukkan SK saya. Tahun 2020. Ini April ya. Di masa penilaian. Sampai 30 Maret 2020. Kita lihat pendidikan. Ternyata. Hanya di nilainya adalah 79,63. Saya juga gak tahu. Apa yang berkurang ya. Itu adalah 81 tadi ya. Berkurang 2. Kita lebihkan aja. Takutnya ada pengurang-kurang seperti ini. Ternyata dari penilaian tim AK itu adalah 79,63 ya. Tidak apa-apa lah. Oke. Itu untuk pendidikan. Kemudian kita akan lanjut ke penelitiannya. Nah. Di penelitian ini. Ini DUPAC. Tadi sudah saya tunjukkan ya. Kita coba ke penelitian. Nah ini peraturan-peraturan detailnya itu bisa dibaca. Oke. Kita untuk penelitian. Nah ini karya ilmiah ya. Jadi kalau untuk mau ke lektor. Itu jurnal sebenarnya cukup jurnal nasional terakreditasi peringkat 3 atau peringkat 4 ini. Bahkan ya. Nah untuk lektor wajib. Nah ini disarankan. Ada disarankan disarankan. Jadi sebenarnya untuk menjadi lektor itu tidak perlu sebenarnya jurnal internasional bereputasi ya. Tapi hanya sarankan. Yang wajib itu adalah jurnal nasional. Bahkan Sinta 3, Sinta 4, atau Sinta 5. Dan bahkan Sinta 6 pun diperkulihkan. Jadi sebenarnya tidak apa ya. Relatif mudah sebenarnya untuk menjadi lektor ya. Tidak usah pusing. Untuk saya tidak punya jurnal internasional bereputasi ini. Submit aja disini. Sinta 3, Sinta 4. Kalau bisa ya akreditasi ya. Sinta 2. Alhamdulillah yang saya pakai kemarin adalah saya bisa mempublish di jurnal ini. Sinta 2 ya. Oke. Jadi untuk penelitian ya. Nah ini ya. Jadi untuk penelitian, karya ilmiah, bisa buku referensi. Saya belum punya ini. Monograf. Atau yang paling mungkin book chapter. Ada yang bisa book chapter. Nies KS-nya. Tapi saya belum punya. Yang saya punya adalah yang ini. Masih ini aja. Nah jurnal nasional terakreditasi dikti. 25. Tapi disini ada aturannya untuk penulis pertama. Ini ya. Saya ini. 25. Untuk penulis pertama itu biasanya nilainya adalah 0,6. Penulis pertama dan juga corresponding author. Itu 0,6. 0,6 dari 25. Yaudah kita langsung ke Excel saya aja. Untuk penelitian. Nah ini. Jadi yang saya pakai ini. Nah jurnal nasional Sinta 2. Nah 25 kan. Karena saya sebagai penulis pertama dan juga corresponding author. Maka nilainya adalah 0,16. Ini jurnal asli. Kalau Bapak Ibu atau rekan-rekan dosen lama nih menunggu hard copy-nya untuk datang. Kalau saya sih dulu, saya membuat sendiri buku itu. Jadi saya cetak aja. Saya lampirkan aja. Ini. Saya susun sendiri. Editorial board. Kemudian table of contentnya. Kemudian jurnal saya. Kemudian saya cetak. Saya jadikan satu pdf. Plus cover ya. Saya print sendiri aja nih. Saya cetak buku di percetakan-percetakan yang dekat fakultas teknik itu ada. Saya cetak sendiri aja. Gak apa-apa ini. Sambil menunggu. Ini sih sambil menunggu jurnal aslinya datang. Waktu itu jurnal aslinya gak datang-datang gitu. Belum datang ya. Udah saya. Kemudian yang berikutnya. Ini juga. Saya juga publish di Sinta 3 dan Sinta 4. Ini. Saya cetak sendiri juga ini buku. Jurnalnya. Saya jadikan ini. Saya nulis di RBAT. Saya sebagai penulis pertama. Ini Sinta 4. Ini saya juga. Sinta 4. Itu nilainya 20. Kita lihat di POPK ya. Jadi untuk gini ya. Nah Sinta 3 dan Sinta 4 itu adalah 20. Nah ini ya. 20 atau 15 ini. Jurnal nasional terakreditasi. Peringkat 3 dan 4. Nah ini ya. Kalau ini yang bahasa Inggris. Kok ada ini ya. Saya pakai 15 ini. Saya pakai 20 ini nilainya. Saya gak tahu ini apakah di nilai 15 ya. Tapi di Excel saya saya masukkan 20. Nah karena saya penulis pertama dan juga corresponding itu nilainya 0,6. Kemudian yang di sini. Di jurnal Sinta 3 itu saya sebagai penulis terakhir. Tapi corresponding itu nilainya adalah 0,4. Nah ini ya. Nah kemudian berikutnya itu saya pakai conference. Nah conference-nya terindeks Kopus tapi ya. Saya kan tadi bilang tanpa jurnal internasional terindeks Kopus. Tapi saya masih punya conference-nya. Nah international conference ini ya. Disajikan, dipresentasikan secara oral. Itu international terindeks Simagor atau Skopus. Itu nilainya adalah 30. Kalau penulis pertama berarti 0,6. Nah saya pakai ini. Ya. Ini ya. Nah Skopus gitu ya. Simagor. Nah ini proceeding-nya kalau masuk di Simagor itu nilainya adalah 30. Nah alhamdulillah proceeding-nya saya kemarin itu juga masuk di Simagor. Jadi saya pakainya 30. Nah karena ini adalah saya sebagai corresponding. Itu bukan penulis pertama. Ini nilainya adalah 0,4. Nah saya di 30 ini juga. Karena penulis pertama dan corresponding itu 0,6. Jadinya 30 ini terbit di IEP. Terindeks Kopus dan juga ada di Simagor. Ini juga di IEP conference series. Itu juga ada di Simagor dan Skopus. Makanya saya pasang 30 ini. Kembali lagi nanti penilaian akhirnya dalam tergantung dari tim PAK. Oh iya. Mengingatkan kepada Bapak-Ibu dosen semuanya dan juga Bapak-Ibu dosen dan juga ini. Untuk semua karya ilmiah kita ini perlu dilakukan namanya peer review. Atau review rekan sejawat. Ini saya juga nggak tahu ya. Meskipun kita sudah publish tapi kita harus melakukan peer review. Dan karena kita ini sudah lektor mau kelektor. Jadi peer reviewnya adalah minimal yang sudah lektor. Dosen yang bergelar lektor. Nah saya coba kasih contoh peer review saya ya. Jadi harus ada komennya mungkin. Sebentar nanti. Ini aja deh yang jurnal yang saya pakai. Nah ini peer review saya ya. Kita tunggu. Filenya masih buka. Nah ini. Mana word saya? Nah ini contoh peer review seperti ini ya. Jadi ini saya kasih. Nanti pengisiannya karena kita nasional ya. Jurnal ilmiah nasional. Jadinya di sini adalah nilai akhir maksimal itu adalah. Karena kalau kita penulis pertama itu berarti ada ini ya. Tadi 15 ya. Karena 25 jadi 0,6 15. Nah ini aja yang 10 dari 15 berarti ini maksimalnya adalah 1,5. 30 dari 15 itu berarti 0,45 gitu-gitu. Jadi ini kali ini nilai maksimal. Nah ini tergantung adalah nilai peer review. Catatannya ini harus diisi juga. Nah ini contohnya saya minta peer review kepada Pak Bambang Ismu Yanto. Rekan dosen saya juga. Rekan saya di ini ya. Beliau juga mengajar dikani kimia. Beliau adalah lektor kepala. Jadi semua karya ilmiah kita harus dilakukan proses peer review gitu ya. Jadi cari aja yang segidang dengan kita untuk melakukan peer review ini. Oke itu untuk penelitian. Alhamdulillah ini saya kalau secara ini saya mendapatkan 65. Tapi kita lihat di SK saya ya. Kita lihat di SK saya. Saya dapat berapa nih di penelitiannya. Nah di penelitian saya ini ternyata saya dikasih 63 setengah. Gak tahu nih ya. Berkurang. Oke jadi saran saya mungkin bisa dibanyakin aja lah. Gak apa-apa. Jurnal-jurnalnya biar nanti kan bisa dihitung di kelebihan. Nanti. Oke ya. Nah oke ya. Kemudian kita ke pengabdian kepada masyarakat. Kita lihat di POPAK apa saja sih yang bisa menjadi pengabdian kepada masyarakat itu ya. Ini ya. Kalau penelitian sih banyak sekali ya. Ini menyadur buku. Ini untuk punya haki gitu ya. Punya patent itu bisa dimasukkan. Saya sih belum. Hanya. Jurnal nasional dan conference aja cukup kok untuk jadi lektor. Kalau mau jadi lektor kepala mungkin ini butuh ya. Karena angka kredit yang dikumpulkan itu lebih banyak lagi. Oke sekarang kita ke pengabdian ya. Nah ini pengabdian ya. Nah ini pengabdian ya. Jadi menuduki jabatan pimpinan saya kira belum lah ya. Ini ya. Ini juga bisa di sebagai pengabdian. Bentuk pengabdian kepada masyarakat nih. Nah pengembangan hasil penelitian. Hasil pendidikan penelitian. Nah ini biasanya saya sih ini ya. Nah tiap tahun itu di fakultas teknik itu diberikan ini ya. Kesempatan kepada dosen untuk melaksanakan pengabdian pada masyarakat melalui badan penelitian dan pengabdian masyarakat atau BPPM. Atau di UB itu LPPM itu kadang juga memberikan hibah yang namanya dokter mengabdi. Mungkin kita bisa turut berperan di situ. Ikut menjadi anggota. Karena kalau menjadi ketua sekarang kita belum dokter. Ya pun waktu itu belum dokter ya tidak bisa menjadi ketua ya. Hanya bisa menjadi anggota saja. Jadi ini ya. Ini yang bisa untuk ini. Kita lihat Excel saya aja. Ini yang bisa. Ini ya. Pelaksanaan Kedah Masyarakat. Ini ya. Detailnya itu ada di bawah ya. Nanti bisa dibaca. Kita ke Excel saya aja. Biar lebih teknis. Lebih cepat. Nah ini ya. Saya memberikan, melaksanakan pengembangan. Itu IPTEC bagi masyarakat. Ini dari program BPPM. FPUB programnya tiap tahun ada ya. Saya menjadi ketua. Waktu itu alhamdulillah ini ketua anggota semuanya nilainya adalah tiga. Yang dibutuhkan adalah kopi laporan. Kopi laporan. Silahkan disimpan baik-baik semuanya ya. Kemudian alhamdulillah saya juga pernah diundang menjadi pembicara trainer. Yaitu di training proses simulator software, HISIS ya. Di Universitas Tribuana dan juga di ITK, Institut Teknologi Kalimantan itu memberikan pelatihan gitu. Itu bisa juga dianggap sebagai bentuk pengabdian pada masyarakat. Kopi sertifikatnya jangan lupa disimpan ya. Jangan lupa disimpan. Kemudian ini juga ada saya saat ini juga menjadi editor jurnal. Itu bisa ya. Coba ini di. Kita lihat lagi di POPAK. Bisa sebenarnya ya. Nah ini menjadi editor jurnal. Ada ya. Diakui pada satu jurnal. Nah jurnal nasional itu setengah per tahun. Jadi kayak ada maksimalnya ya. Hanya satu jurnal diakui. Hanya satu jurnal. Jadi Bapak Ibu menjadi editor dimanapun. Berapapun jurnalnya yang diakui kayaknya hanya satu deh. Satu saja. Nilainya setengah ya. Jadi ini yang bisa dibaca. Kemudian ada satu lagi yaitu unsur penunjang. Nah unsur penunjang itu juga bisa kita masukkan untuk menjadi angka kredit. Nah ini kalau bisa Bapak Ibu menjadi anggota badan paniti atau badan. Seperti badan penelitian itu ya. Badan penerbi jurnal itu bisa ya. Badan ya. Bukan ini. Kalau di UB itu ada namanya ketahanan jurnal itu juga bisa dianggap sebagai badan. Atau malah sebagai ini ya. Ketua Institut Atsiri. Ada rekan saya Prof Chandra itu menjadi ketua Institut Atsiri. Itu bisa dianggap sebagai badannya. Nah ini. Bada lembaga pemerintah kayaknya saya belum juga. Nah yang mungkin bisa kita masukkan sebagai angka kredit itu adalah menjadi anggota organisasi profesi. Dimanapun Bapak Ibu sekarang institusinya atau bidang pendidikannya cari organisasi profesi. Dan kemudian ikut saja ya. Ya meskipun ini agak mengeluarkan uang kadang yang untuk biaya keanggotaan. Ya itu anggap aja sebagai investasi. Karena juga disitu kan ada banyak info-info kegiatan. Info update knowledge dan training itu kan bisa juga bisa diikuti. Saran saya cari anggota-anggota organisasi profesi yang ada di bidang keilmuan Bapak Ibu saat ini. Itu bisa loh. Masuk baik tingkat internasional maupun nasional. Kalau saya menjadi anggota PII ya itu dapat ini. Ini juga untuk panitia itu bisa juga dimasukkan. Panitia antar lembaga mungkin panitia disnatalis itu mungkin bisa. Nah mungkin ya masukkan saja panitia disnatalis panitia apalagi mungkin ya kegiatan-kegiatan di UB gitu di universitas tingkat universitas. Yang antar lembaga itu bisa masuk ke sini ya. Anggota delegasi. Ini kayaknya saya belum lah ini ya. Nah pertemuan ilmiah mungkin jadi anggota panitia gitu di pertemuan ilmiah apa itu bisa dimasukkan. Ini tanda jasa penghargaan kayaknya belum kita ya. Karena saya juga masih baru. Kalau Bapak Ibu suka menulis ini bisa juga ya. Menulis. Ini di buku SD itu bisa. Menulis nggak ada ya. Kalau menulis mungkin tadi masuk ke pengabdian atau penelitian untuk menulis di koran-koran itu bisa ya. Buat saya. Ini tim penilai, tim PAK kayaknya kita belum ya. Jadi mungkin yang bisa kita masukkan mungkin ini ya. Kalau kita untuk dari asisten alih ke lektor itu menjadi anggota organisasi profesi. Ini bisa dicari. Anggota profesi mana sih yang bisa kita ikuti ya di bidang ini Bapak Ibu semuanya. Kita lihat Excel saya apa sih yang saya masukkan di penunjang gitu ya. Nah di penunjang itu saya adalah menjadi anggota panitia badan ya. Karena saya alhamdulillah dipercaya menjadi anggota gugus jaminan mutu untuk mengawasi mutu, menjalankan SPMI dan juga SPMI, sistem penjaminan mutu internal di unit fakultas dan juga sistem penjaminan eksternal ya bagaimana nanti melakukan audit di tiap prodi gitu ya agar memenuhi jaminan mutu ya sesuai dengan ISO gitu ini menjadi tugas saya di anggota gugus jaminan mutu ya dan juga membantu prodi-prodi yang lain untuk melaksanakan akreditasi baik nasional maupun internasional ya itu tugas saya di gugus jaminan mutu tingkat fakultas. Ini tiap tahun alhamdulillah dari 3 tahun berturut-turut saya dipercaya masih dipercaya. Menjadi anggota gugus jaminan mutu gitu ya. Alhamdulillah percaya. Masih dipercaya ya. Ini bisa dimasukkan. Kemudian saya juga ikut anggota profesi International Association of Engineers kalau engineer ada. Ini juga research, scientific and technical research. Ini sertifikatnya bisa di atau bukti keanggotaannya itu bisa ditampilkan ya. Alhamdulillah ada dan juga menjadi PIE. Tidak banyak sih penunjang karena memang maksimalkan 10 persen ya. Tidak apa-apa. Yang ada pun tidak apa-apa. Harus ada sebenarnya ya. Karena tidak boleh nol sebenarnya ya. Jadi makanya cari aja anggota profesi. Atau panitia-panitia antar lembaga itu bisa dimasukkan ya. Alhamdulillah ini saya dapat 7,5. Ini ya. Oke. Kalau di SK berapa ya saya? Coba kita lihat SK saya ya. Ternyata 8. Saya nggak tahu ini dari mana setengah tambahan setengahnya. PKM saya dapat 8. Tadi berapa ya PKM saya? Kita lihat. Saya lupa tadi. Menyampaikan kita PKM saya adalah 8,5 ya. di tukar ke penunjang ya. Oke ya. Nah itu. Jadi Alhamdulillah ya. Itu yang saya kumpulkan selama 2 tahun. Nggak 2 tahun ya 3 tahun ya. Tapi dari 2017 ke 2020. Kalau tahun akademiknya memang selama 2 tahun ya. Tapi tahun fiskal mungkin sampai 3 tahun ya. Alhamdulillah ini saya nilai totalnya adalah 309. Alhamdulillah sampai 309 sampai 300 dan Alhamdulillah menjadi lektor 300. Nah ini kalau untuk golongan ruang saya juga nggak terlalu paham ini ya. Awalnya diangkat nanti 3C. Jadi itu akan kemudian diangkat lagi menjadi kolongan ruang 3D. Alhamdulillah ini 30 Maret. Jadi saya pengajuannya di fakultas itu awalnya adalah 30 Oktober. Ini saya tidak menggunakan sister. Karena saya juga tidak tahu nanti sister itu bagaimana untuk PAK. Tapi saya ini lebih banyak manual ya. Hard copy. Mengumpulkan semua hard copy-nya. Oh ya itu Pak tadi ya. Yang untuk penelitian. Ini semua karya ilmiah kita harus dilakukan yang namanya similarity check. Turnitin. Selain peer review. Kita mendapatkan turnitin. Atau ini similarity check lah. Menggunakan plagiarism checker, turnitin, dan sebagainya. Itu boleh. Padahal sudah publish ya. Tapi tetap harus dilakukan yang namanya similarity check lagi. Itu betul. Itu untuk peer review. Peer review itu juga betul juga. Oh ya untuk ini ya pengabdian masyarakat. Lupa saya. Laporan-laporan pengabdian kita juga harus mendapatkan yang namanya ini. Kalau kita sudah bukti sudah menyerahkan ke ruang baca jurusan. Itu kita buat surat. Itu pernyataan dari ruang baca. Kalau kita sudah menyerahkan laporan-laporan pengabdian. Mungkin hal-hal yang seperti itu juga kita perlu perhatikan ya. Hal-hal yang kecil. Yang enggak kecil sih sebenarnya apa ya. Ya untuk penunjang ya. Dokumen-dokumen penunjang. Dokumen-dokumen pendukung seperti itu juga kita harus perhatikan ya. Itu alhamdulillah ini sudah saya juga mengucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya kepada tim kepegawaian fakultas teknik UB yang sudah dengan sabarnya membantu saya. Saya yang enggak sabaran seperti ini ya. Maunya lari terus ya. Jadi ya mana Pak kok lama-kok lama gitu Pak. Saya sering tanyain terus ya. Saya terima kasih sekali ya. Mungkin ada hal-hal yang memang kurang berkenan selama saya pengajuan ini ya jabatan fungsional ya. Saya mohon maaf gitu ya. Jadi maunya terima kasih sekalilah mereka yang membantu saya ya. Tim kepegawaian FDUB. Semangat sekali ya mereka ya. Alhamdulillah kalau ada perubahan-perubahan saya juga diinfokan dengan cepat gitu ya. Meskipun kadang saya juga kan sering ini ya. Memang kok gini sih, kok gini sih. Kok perubahannya kok dikasih dadak seperti ini ya. Ya kita memang harus ikuti lah. Memang peraturan itu berubah-berubah. Ini yang paling update POP-EAK itu di 2019 peraturannya yang masih 2014. POP-EAK-nya Oktober 2019 itu bisa dibaca ya. Dan juga DUPAC itu di-download. Di-recap saja semuanya dulu kegiatannya. Kalau pas bisa 150 langsung diajukan saja ke lektor. Baik Bapak-Ibu dan juga rekan-rekan dosen semuanya. Di manapun Anda berada. Mungkin ini yang bisa saya share. Ini nanti saya akan coba upload di Youtube. Nanti kalau ada pertanyaan, komen. Silahkan langsung saja di-komen di channel Youtube saya. Jadi komen saja di situ. Kalau ada pertanyaan nanti insya Allah saya akan langsung jawab satu per satu. Kalau ada yang belum jelas di sini ya. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Sekali lagi ini saya hanya share. Bukan untuk pamer, bukan untuk menyombongkan diri. Tapi mudah-mudahan apa yang saya sampaikan bisa menjadi motivasi bagi Bapak-Ibu. Dan juga rekan-rekan dosen semuanya. Dan juga bisa menjadi referensi. Nah nantinya mungkin apa yang bisa saya sampaikan menjadi hal yang bermanfaat bagi Bapak-Ibu semuanya. Saya akan senang kalau semuanya bisa menjadi lektor ya. Menjadi lektor apalagi teman-teman saya, rekan-rekan saya yang ada di sama institusi. Karena ini juga untuk kepentingan institusi juga. Selain untuk kepentingan individu. Sekali lagi ini untuk kepentingan institusi kita, tempat kita bekerja. Karena ini juga akan berpengaruh dalam proses akreditasi. Baik. Mungkin itu yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat, Ibu. Tetap semangat semuanya. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Saya mohon maaf kalau ada kata-kata atau sesuatu yang mungkin kurang berkenan bagi Bapak-Ibu dan di rekan-rekan-rekan semuanya. Terima kasih. Sampai ketemu di lain kesempatan. Nanti kita akan bahas tentang mungkin budi LN, LPDP, dan sebagainya ya. Demikian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatiannya.